Intro Hai Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Kak Kiki, Tentor Biologi. Selamat datang di fitur AP Live. Pada episode kali ini, kita akan membahas soal-soal UMBK yang sudah ada di fitur tes pintar. Jadi, bagi sobat pintar yang belum mengerjakan, coba kerjakan dalam aplikasi Aku Pintar. Apabila ada soal yang dibingungkan, bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. Sekarang sobat pintar coba kerjakan soal berikut ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Perhatikan diagram tahapan proses katabolisme glukosa di bawah ini. Hasil dari proses yang berlangsung di X adalah Sekarang kita bahas yuk sobat pintar soal berikut ini, Tentang metabolisme, terutama katabolisme atau pemecahan glukosa menjadi energi. Nah, di sini diketahui ada diagram yang ditanyakan adalah proses yang terjadi pada huruf X. Nah, di sini diketahui di sini asetil KOA diubah menjadi KOA. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prosesnya adalah siklus asam sitrat atau yang kita kenal dengan siklus kreps. Nah, pada siklus kreps ini hasil akhirnya itu didapatkan 2 ATP, kemudian 2 FADH2. Ia juga dihasilkan 6 NADP ya, dan juga yang terakhir ada 4 CO2. Nah, di sini diketahui ya hasilnya, hasil luarannya di sini 2 CO2. Ditanyakan adalah 1 ACTL-KUA diubah menjadi KOA. K dihasilkan 2 CO2, maka di sini disetarakan dengan dibagi 2 soal pintar. 2 ATP menjadi A. Kemudian 2 FADH menjadi FADH2. Kemudian 6 di sini menjadi 3 NADH. Dan yang terakhir, 4 CO2 menjadi 2 CO2. Berarti dapat disimpulkan jawaban yang paling tepat untuk ini adalah yang A soal pintar. Masih semangat ya, Soal pintar? Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, coba kerjakan soal berikutnya. Bioproses yang digunakan untuk memperoleh insulin tersebut adalah Nah, Sobat pintar sekarang kita bahas yuk soal berikut ini yakni tentang bioteknologi, terutama bioteknologi. Untuk menghasilkan insulin. Insulin ini merupakan hormon yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, apabila kekurangan insulin, maka orang tersebut akan menderita yang namanya diabetes mellitus. Nah, untuk mengatasi itu, maka dibuat produk bioteknologi berupa hormon insulin yang dilakukan dalam proses rekayasa genetika. Untuk proses bioteknologi pembuatan insulin ini, yang pertama yang harus didapatkan adalah DNA target. Nah, DNA target ini didapatkan dari sel pankreas manusia, yaitu sel yang dapat menghasilkan hormon insulin. Setelah DNA target didapatkan, maka disisipkan ke dalam faktor. Faktor ini adalah pembawa, pembawanya adalah berupa plasmid, Sobat pintar. Kemudian setelah didapatkan plasmid yang disisi pdna target, berikutnya plasmid ini dimasukkan ke dalam organisme yang mampu berkembang biak dengan cepat, sehingga dapat dihasilkan insulin lebih banyak, yang biasa digunakan adalah bakteri E. coli. Selain E. coli, ada juga Y, Sobat pintar yang biasa digunakan untuk memproduksi insulin, yaitu spesies Saccharomyces cerevisiae. Kemudian setelah disisipkan, plasmidnya dimasukkan ke dalam E. coli, maka E. coli ini dikembang biarkan, Sobat pintar. Pada media pertumbuhan E. coli ini. Nah, setelah itu baru dihasilkan insulin. Jadi, dari penjelasan Kak Gigi, dapat disimpulkan bioproses yang digunakan untuk memperoleh insulin tersebut adalah penyisipan gen manusia pembentuk insulin pada plasmid ke dalam bakteri E. coli, yakni yang C. Masih semangat ya, Sobat pintar. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, coba kerjakan soal berikut ini. Pencenaan lemak dapat berjalan optimal di usus halus karena Sekarang kita bahas ya, Sobat pintar. Kita cek apakah jawaban Sobat pintar benar atau salah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentang sistem pencernaan. Terutama pencernaan lemak. Nah, lemak pada sistem pencernaan kita akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol lemak ini diubah oleh lipase. Lipase ini merupakan enzim pencernaan, Sobat pintar. Nah, enzim pencernaan memiliki beberapa sisi, yaitu sisi alosterik dan sisi aktif. Kalau sisi alosterik, itu berhubungan dengan aktifator dan inhibitor. Kalau sisi aktif, itu berhubungan dengan substratnya, Sobat pintar. Nah, dalam kasus ini, substrat di sini adalah lemaknya. Jadi, pertanyaannya di sini pencernaan lemak dapat berjalan optimal di usus halus karena disebabkan oleh sisi aktif ini pada lipase itu bekerja optimal pada pH netral sesuai dengan lingkungan yang ada di usus halus, yakni rentangnya 7 sampai 7,2. Ini merupakan pH netral. Jadi, dapat disimpulkan untuk soal ini adalah jawabannya yang C. Sisi aktif lipase dapat bekerja optimal pada suasana netral. Selanjut lagi yuk ke soal berikutnya dalam waktu 30 detik. Coba kerjakan soal berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan tahapan pembelahan mitosis. Proses yang terjadi pada tahapan pembelahan mitosis tersebut adalah Kita bahas ya, sobat pintar, soal berikut ini, yakni tentang pembelahan sel, terutama pembelahan mitosis. Seperti yang sobat pintar ketawi, di belahan sel ada dua, ada mitosis dan ada meiosis. Kalau meiosis ini tidak terjadi perubahan kromosomi, jadi tetap diploid. Dari yang semula diploid tetap diploid. Tidak mengalami reduksi sobat pintar kromosomi. Nah, prosesnya itu ada profase, metafase, anafase, dan yang terakhir telol. Ini berubutan celok. Nah, di sini pada gambar, ini merupakan sentriol. Ini ada kromosom. Dan di tengah-tengah ini merupakan daerah ekuator. Pada profase, tahapannya adalah sentriol ini memisah ke kutub yang berlawanan. Nah, makanya di sini ada dua sentriol. Kemudian pada metafase, ini kromosomnya itu berada pada daerah ekuator, yaitu di tengah-tengah sobat pintar. Kemudian setelah itu, anafase, ini kromatit akan memisah ke kutub yang berbeda. Pada sentriol yang pertama ini, kemudian ada juga yang ke arah sentriol, yang kedua. Kemudian telofase itu, sekat pembelahan nanti akan mulai terbentuk. Dan inti akan terlihat jelas sobat pintar. Jadi pada akhir, pada tahap telofase, ini akan, sekat pembelahannya akan mulai terbentuk. Nah, yang ditanyakan di sini adalah, proses yang terjadi pada tahapan ini. Ini kromosom berada pada ekuator. Dapat disimpulkan kalau prosesnya adalah metafase. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah, somosom berada pada bagian ekuator pembelahan yang B. Sebelum kita lanjut ke soal dan pembahasan berikutnya, suat pintar bisa simak video menarik berikut ini, tentang bagaimana seorang psikolog bisa mengenali, apakah orang tersebut berbohong atau berkata jujur, dan keterkaitannya dengan kondisi biologis tubuh kita saat berbohong. Seorang psikolog memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang sedang berbohong atau sedang berkata jujur, melalui body language atau gestur tubuh. Tapi, bukan berarti psikolog tersebut melalui kemampuan untuk meramal dan juga membaca pikiran, tapi ada penjelasan ilmiah di bagi keadaan tersebut. Orang yang sedang berbohong akan sulit berbicara karena mulit terasa kering. Hal tersebut dikarenakan karena saat berbohong, orang akan merasa tertekan, dan saat tertekan, tubuh akan mengirimkan sinyal pesawat, untuk menurunkan produksi air biur. Jadi, ketika seseorang berbohong, maka air biur menjadi rendah, dan akan merasa halus. Ketika seorang psikolog menawarkan minum kepada orang tersebut, maka kemungkinan besar orang tersebut akan meminum air dengan air. Ada lagi nih, Sobat. Orang yang sedang berbohong juga cenderung untuk menutupi bagian tubuh yang biasa rentan. Seperti dada, perut, dan pangkal paha. Penjelasan biologisnya adalah, harap akan memberikan sinyal ke area rentan tersebut, sehingga akan menunggungkan kejangkauan kot dan rasa tidak nyaman. Jadi, orang yang sedang berbohong cenderung menutupi area rentan tersebut. Nah, Sobat Pintar juga bisa simak video penjelasan tentang bagaimana Live Detector mengidentifikasi seseorang yang sedang berbohong pada video after school berikutnya. Yuk lanjut, Sobat Pintar, ke soal berikutnya dalam waktu 30 detik. Coba kerjakan soal berikutnya. Perhatikan diagram Oogenesis berikut ini. Promosom pada bagian 4 bersifat Sekarang kita bahas, Yuk Sobat Pintar, soal berikut ini. Ini tentang proses yang namanya Oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan of whom, misalkan ini. Atau sel telur. Kemudian di sini ada diagramnya. Diagramnya yang ditanyakan adalah pada nomor 4. Nah, di sini ada beberapa tahapan Sobat Pintar dan 2 proses pembelahan. Yang pertama di sini adalah pembelahan mitosis. Kemudian tahap berikutnya adalah meiosis 1. Kemudian di sini itu adalah proses yang namanya meiosis 2. Ini pada proses selanjutnya adalah perkembangan suatu. Nah, pada mitosis itu adalah pembelahan yang tidak mengalami reduksi kromosom. Dari yang semula diploid atau 2N tetap menjadi 2N. Kalau meiosis ini, kromosomnya mengalami reduksi dari yang semula diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Jadi, yang pertama di sini ada of whom. Of whom di sini mengalami mitosis. Mengalami proses pembelahan mitosis. Kromosomnya yang semula 2N atau diploid. Dia menjadi oosit primer. Oosit primer ini tetap memiliki kromosom diploid sebepintar. Kemudian setelah mengalami proses ini, oosit primer akan membelah lagi melalui pembelahan meiosis yang pertama. Di sini dihasilkan oosit sekunder. Karena pembelahannya meiosis, maka dia didapatkan kromosom haploid atau N. Dan di sini ada badan pola. Dan pola di sini kromosomnya N. Kemudian setelah proses meiosis 1, maka lanjut lagi ke meiosis 2. Dari oosit sekunder, dia akan dihasilkan oosit sekunder. Dan juga di sini kromosomnya N. Di sini akan hasil akhirnya akan didapatkan 3 badan pola. Yang memiliki kromosom N. Kemudian di sini dihasilkan of whom. Yang siap di of whom. Dapat kita simpulkan untuk bagian pada nomor 4, di sini ada oosit sekunder yang bersifat haploid. Jadi, gelben yang paling tepat adalah yang si kromosom haploid. Kemudian oosit sekunder yang merupakan pembelahan meiosis 1 dari oosit 3. Tetap semangat ya, Sobat Pintar. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, coba kerjakan soal berikut ini. Di bawah ini, proses-proses dalam sintesis protein. Urutan proses sintesis protein yang terjadi pada tahap translasi adalah Nah, Sobat Pintar. Sekarang kita bahas yuk soal berikut ini, yakni tentang proses sintesis protein. Nah, pada proses ini ada dua tahap, Sobat Pintar, yakni tahap transkripsi, kemudian diteruskan ke tahap translasi. Nah, tahap transkripsi ini dia akan mengkopi DNA. Sedangkan pada tahap translasi, dia akan menerjemahkan dan juga menyusun asam amino menjadi protein. Nah, menerjemahkan DNA menjadi asam amino, kemudian asam amino disusun menjadi protein. Nah, untuk tahap 1 dan 2, ini merupakan tahap transkripsi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tahap translasi, Sobat Pintar. Jadi, untuk yang tahap transkripsi, yang pertama ini DNA melakukan transkripsi sehingga terbentuk di RNA atau RNA duta. Nah, ini adalah proses transkripsi yang pertama, kemudian DRRA yang terbentuk tadi meninggalkan DNA menuju ribosome. Kemudian, kita cek yang proses translasinya. Translasi di sini, tahapan yang pertama adalah yang keempat, TRNA atau RNA transfer menerjemahkan kodon yang dibawa oleh DRNA. Ini yang masih proses translasinya. Kemudian yang kedua adalah TRNA atau RNA transfer mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa oleh DRNA. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, asam amino berderet sesuai kode pembentuk protein. Ini sesuai dengan protein yang akan diproduksi. Jadi, bisa berupa hormon atau bisa juga berupa enzim. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah protein terbentuk dan dapat merupakan enzim yang mengatur tabolisum. Nah, yang keempat. Jadi, untuk soal ini dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah tahapan yang empat, enam, tiga, yang D. Lanjut yuk, Sobat Pintar ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, coba kerjakan soal berikut ini. Pengembang biaya tanaman transgenik tahan hama memberikan banyak keuntungan dari sisi produktivitas dan kualitas gizi zat makanan. Tetapi, keberadaan tanaman ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kelestarian lingkungan. Sekarang kita bahas si, Sobat Pintar, soal berikut ini. Ini tentang produk bioteknologi dan juga akibatnya terhadap lingkungan. Nah, contohnya dari produk bioteknologi ini adalah tanaman transgenik. Tanaman yang disisipi gen asing yang memiliki sifat tahan hama. Dari proses ini, pembentukan tanaman transgenik akan dihasilkan keuntungan Sobat Pintar. Dari sisi produktivitasnya, karena memang dia tahan hama, dan juga kualitas gizi dari makanan hasil bioteknologi ini. Tetapi, keberadaannya itu juga akan mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan kita. Jadi, tanaman transgenik yang tahan hama. Ini akan mengurangi populasi serangga atau hama, sehingga ekosistemnya akan terganggu. Serangga ini, dia menempati posisi pada konsumen pertama. Jadi, akan terganggu di posisi konsumen pertama. Otomatis akan mengganggu ketingkatan berikutnya, Sobat Pintar. Jadi, ekosistemnya akan tidak stabil. Jadi, dapat kita simpulkan untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah ekosistem menjadi labil akibat terjadinya penurunan kualitas tanah pertanian. Karena tanaman transgenik mengakibatkan kematian terangga, yaitu yang menjadi hama tanaman dari tanaman transgenik tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut lagi, Sobat Pintar. Ke soal berikutnya adalah waktu 30 detik. Coba kerjakan soal berikut ini. Perhatikan gambar hasil praktikum peserta didik tentang transport pasif pada sel pembuhan berikut. Penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi adalah Sekarang kita bahas soal berikut ini ya, Sobat Pintar, tentang transport pasif. Seperti Sobat Pintar ketahui, transport pasif itu adalah transport yang tidak membutuhkan energi atau ATP. Ada dua jenis Sobat Pintar, yaitu difusi dan osmosis. Kalau difusi itu perpindahan zat terlarutnya, kalau osmosis itu adalah perpindahan pelarut dalam hal ini adalah air Sobat Pintar. Jadi, ketika terjadi osmosis itu yang berpindah adalah airnya. Jadi, konsep dari perpindahan adalah perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi, tapi dilihat dulu apakah itu pelarutnya atau terlarutnya. Kalau suatu larutan itu dikatakan berkonsentrasi tinggi apabila dia pekat, Sobat Pintar. Kalau pekat berarti pelarutnya itu rendah. Dalam hal ini berarti airnya sedikit. Kalau osmosis tadi, dia berpindah dari pelarutnya yang banyak, yaitu kadar air tinggi, ke yang pelarutnya rendah. Ini kadar air rendah. Jadi, dia berpindah, proses osmosis itu perpindahan air dari yang semula konsentrasi airnya tinggi ke konsentrasi air rendah. Nah, konsentrasi air tinggi itu berarti dia tidak pekat. Jadi, dia lebih pekat pada yang konsentrasi airnya rendah. Nah, perpindahan osmosis ini itu melalui membran semipermeable. Karena air di sini hanya bisa keluar melalui membran usus seperti ini. Jadi, zat yang besar, partikon yang besar tidak dapat keluar. Akhirnya, yang berpindah agar stabil itu adalah airnya, yang partikonnya kecil, Sobat Pintar. Nah, di sini dinyatakan bahwa B adalah sel sebelum diberi perlakuan. Jadi, yang B di sini adalah sel normal. Kalau yang A di sini, itu terjadi pengerutan. Jadi, kadar airnya itu pada sitoplasmanya itu berkurang. Sehingga dia mengkerut. Di sini terjadi yang namanya plasmolysis. Kemudian yang C kita lihat, dia selnya membesar. Jadi, sitoplasmanya itu meningkat. Ini vakuola ya, bro. Nah, di sini lah sitoplasmanya. Nah, ketika ini sitoplasmanya. Airnya masuk, maka sitoplasmanya akan membesar kolumennya, bro. Jadi, di sini mengalami yang namanya turgit. Nah, turgit ini, dia berarti dia, ini tadi yang A pasmolysis, dia airnya keluar, sobat limpa. Otomatis air ini keluar dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi, dia berarti dia berdirendam dalam lingkungan dengan kondisi pekat, sobat ini. Kalau dipertori. Nah, kalau yang C, dia airnya masuk, dia di sini rendam dalam lingkungan dengan kadar air yang tinggi. Dia kurang pekat. Kita disebut dengan hipotomi. Nah, dari penjelasan Kak Kiki dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah A, mengalami klasis karena berada dalam larutan hipertonis sehingga cairan sel berosmosis keluar sel. Di sini, cairan sel, di sini adalah yang berosmosis adalah pelarutnya atau air. Semoga penjelasan Kak Kiki tadi bisa Sobat Pintar pahami dengan baik dan juga bermanfaat untuk belajar mandiri Sobat Pintar di rumah. Jangan lupa untuk selalu tonton video APLAF dalam aplikasi Aku Pintar. Juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Youtube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasi supaya Sobat Pintar gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Belajar Pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar Pintar bersama Aku Pintar Download sekarang! Terima kasih.